Intro Saya berada di Kanada untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Kita ini hidup di jaman modern bahkan disebut juga dengan akhir jaman Nah akhir jaman ini memang muncullah alat-alat teknologi yang mengasihkan Sehingga orang akhirnya sibuk dengan diri sendiri Karena itu pernah dinubuatkan dari jaman dulu oleh orang bijak Bahwa di akhir jaman nanti orang akan mencintai dirinya sendiri Orang akan tidak peduli dengan orang lain Tidak tahu berterima kasih Dan masih banyak hal-hal yang jahat lainnya Rupanya kehidupan modern ini telah merubah sendi-sendi keluarga Dan juga kehidupan pribadi Sehingga banyak orang bisa kaya raya, bisa sukses, bisa terkenal Tapi ternyata tidak merasa bahwa hidupnya mulia Dia merasa hampa, dia tidak bahagia Kenapa sih orang tidak bahagia? Karena dia egois Apa itu egois? Karena fokusnya pada diri sendiri Nah inilah justru yang membuat orang menderita Gimana tidak gitu ya Waduh, kenapa sih suami saya, istri saya, tidak memperhatikan saya Kenapa ya anak saya tidak menghormati saya Kenapa ya orang tua saya tidak memperhatikan saya Nah ini kan sebenarnya fokusnya diri sendiri Minta dimengerti, minta diperhatikan, minta dipuji, minta disayang, minta diberi Minta, 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 minta Padahal ya namanya hidup di dunia ini Tidak mungkin semua permintaan itu akan didapatkan Tidak semuanya keinginan akan dikabulkan Nah lalu kalau minta membuat orang akhirnya kecewa Ya boleh juga ya Mintalah maka akan diberi supaya penuhlah sukacitamu gitu Kita boleh meminta Minta orang tua, minta kepada Tuhan itu boleh Tapi kalau kita terus-terusan minta Itu namanya egois Coba diganti memberi Memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang tua, memberi kepada anak, memberikan kepada pasangan Memberi, memberi apa? Memberi perhatian, memberi kasih sayang, memberikan penerimaan, memberikan pujian, memberikan perhatian Nah ketika memberi ini Maka yang diberi menerima akan bahagia Dia akan membalas Atau paling tidak ketika dia tidak membalas pun Kita merasa mulia Hidup ini kita bisa memberi Miliki filosofi hidup memberi Karena memberi itu lebih bahagia Daripada menerima Orang yang egois menderita Kenapa orang egois kok menderita? Bukannya dia itu nanti malah enak dong Kan fokusnya diri sendiri Orang yang egois itu mudah kecewa Lalu dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan Marah gitu kan Bahkan mungkin bisa stres Nah ketika orang itu kecewa, marah, stres Ternyata tubuh ini memproduksi hormon yang tidak baik Misalnya kalau kecewa itu epinefrin Kalau marah atau stres, kortisol Nah ini hormon-hormon yang menekan kinerja imunitas tubuh Lalu menjadi mudah sakit, pusing Kanker, segala penyakit datang dah Karena itu mari kita belajar untuk tidak egois Sebaliknya memperhatikan sesama Berbelas kasihan kepada sesama Mengasihi sesama Itulah sumber kebahagiaan Hidup ini terasa mulia Sehat lagi Dan diberkati Orang egois menderita Sebaliknya orang yang memberi itu bahagia Apa buktinya? Buktinya orang waktu pacaran dia bahagia Kenapa? Karena dia memberi Memberi pengertian, memberi perhatian Memberikan pertolongan Spirit semangat orang pacaran itu karena memberi Nah maka dia bahagia Begitu menikah Wah kadang mulai menuntut Minta ini, minta itu, minta diperhatikan Nah mulailah penderitaan Jadi bagaimana caranya kita bisa bahagia? Kita harus memberi Bagaimana kita bisa punya semangat memberi? Kalau kita bisa menyangkal diri Jadi kita menyangkal diri kita Ya kita boleh meminta Tapi itu tidak sebagai gaya hidup mayoritas Keseluruhan Tapi kita justru punya filosofi ingin memberi Kita menyangkal diri kita Kita menyangkal egois kita Lalu kita mencoba untuk menikmati kebahagiaan Di dalam memberi Maka kebahagiaan, kesenangan, sukacita Itu nanti justru mulai mengalir dari dalam hati kita Karena kita memiliki kehidupan yang bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Toronto, Canada Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!